Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha balik lagi di channel insan di kumbung insan yang sederhana namun semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua informasi yang bener-bener dari lapangannya langsung ya guys ya bukan dari teori ataupun bukan dari buku, nah karena ada juga channel yang hanya membahas tentang jamur tiram tapi dia itu dari buku ya guys ya, dari belajar dari buku ataupun dia baca sekilas dari google kemudian dia buat channel atau buat konten ya guys ya jadi ini enggak guys, ini bener-bener pure dari lapangan, dari pengalaman pribadi insan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya kita bisa terus terhubung dari youtube ini dari channel ini untuk saling menukar informasi menukar manfaat usaha budidaya jamur tiram jadi pada video kali ini insan akan membahas tentang masalah ataupun hama dalam usaha budidaya jamur tiram ini ya guys ya terutama hama yang menyerang si jamur terada kolom pertanyaan juga kolom komentar yang bertanya kenapa jamur bisa terserang hama ulat ya guys ya hama ulat ini biasanya itulah dia yang menyerang si jamur jadi untuk masalah hama ini enggak lain dan enggak bukan itu karena penyebabnya adalah serangga ya guys ya jadi beberapa faktor yang menyebabkan serangga ataupun hewan-hewan yang bisa bertelur kemudian dia menjadi ulat nah itulah dia yang menyerang si jamur tiram dia faktor-faktor yang akan kita bahas kali ini adalah faktor yang menyebabkan bisa banyaknya serangga di dalam kumbung kalian ya guys ya nah karena serangga itu dia mencukai tempat-tempat yang lembab kemudian tempat-tempat yang sejuk yang dingin sedangkan kumbung jamur itu adalah tempat yang lembab sejuk dan dingin ya guys ya nah terlebih kumbungnya juga terbuka posisinya harus ada sirkulasi udara yang keluar masuk dengan bebas jadi sudah otomatis serangga itu bisa keluar masuk dengan bebas ke dalam kumbung kalian dan bertelur ya guys ya sudah pasti jadi kenapa bisa seperti itu nah mungkin akan kita coba bahas di video kali ini ya guys ya nah faktor yang pertama akan kita coba bahas tentang faktor ya terutama itu tadi ya guys ya kelembapan di dalam kumbung kelembapan ini ya sebenarnya enggak masalah asalkan dia tetap bersih ya guys ya utamakan menjaga kebersihan kalian di dalam kumbung usahakan sapu itu minimal 3 hari sekali itu kumbung harus disapu supaya apa? supaya memang banyak sampah-sampah ataupun rontokan dari baglock yang kita cabut saat panen nah itu biasanya jatuh ke bawah dia mengotori bagian bawah kumbung bagian lantai tidak jadi masalah kalau lantai kalian itu disemen atau di keramik ya guys ya tapi untuk bagian lantai yang tanah itu sudah otomatis kalau dia sudah bercampur dengan tanah nah banyak alis serangga yang bisa masuk ke dalam kumbung kemudian dia bertelur dan saat hingga di jamur bertelurnya dia di jamur ya guys ya nah itu sangat merusak sekali itu bisa menjadi hama apalagi kalau dibantu dengan faktor yang kedua ya guys ya faktor kelembapan jamur ya guys ya jadi faktor yang pertama tadi kebersihan kumbung usahakan jaga kebersihan kumbung kalian dengan cara menyapunya kemudian membuang sarang-sarang laba-laba yang ada di langit-langit itu guys biasanya laba-laba suka membuat sarang di langit-langit itu selain enak dipandang juga itu dia bisa menjaga kebersihan jamur dan kebersihan kumbung itu membuat serangga dan binatang-binatang penggerat lainnya itu gak suka berada di kumbung kita ya guys ya kalau disapu otomatis dia udah bersih kemungkinan dia ya tidak nyaman ya guys ya karena serangga itu menyukai tempat yang kotor jadi kalau kumbungnya itu bersih setidaknya mereka tidak sampai bertelur lah datang hanya main-main aja kemudian pigi lagi nah kemudian faktor yang kedua dibantu dengan kelembapan jamur ya guys ya jadi telur serangga itu sebenarnya dia gak akan menetas gak akan jadi ulat kalau jamur kita itu kering ya guys ya atau tingkat kelembapannya gak tinggi jadi usahakan jamur itu kering saat musim hujan ataupun musim panas itu diatur penyiramannya jangan terlalu banyak di saat hujan kemudian saat kemarau itu ya secukupnya aja juga jangan terlalu dibanyak ikali ataupun siram saat memang suhu udara di luar itu tinggi supaya si jamur tetap cepat kering ya guys ya dari penyiraman yang basah kemudian dijaga juga waktu penyiraman tanahnya karena memang tanah ini butuh disiram apalagi kalau saat musim kemarau kalau gak disiram dia kelembapan di dalam kumbung itu bisa rendah jadi kalau kelembapannya kurang jadi jamurnya ini bisa lama proses pertumbuhannya jadi seperti yang udah insan menjelaskan di video-video sebelumnya mengenai proses ataupun persyaratan tumbuhnya jamur tiram itu harus benar-benar dipelajari ya guys ya nah tidak hanya dipelajari tapi dipraktekkan juga supaya kalian bisa mendalami dan mengerti bagaimana habitat alami ataupun tempat yang standar untuk tumbuhnya si jamur tiram kemudian yang ketiga guys faktor yang menyebabkan bisanya ada ulat ataupun ada serangga yang menyebabkan dia bertelur di jamur kemudian jamurnya berulat nah seperti itu ya guys ya itu adalah lingkungan sekitar kumbung ya guys ya bagian luar nah usahakan bagian luar itu terhindar dari tempat sampah ataupun dari kandang hewan ternak nah seperti itu ya guys ya karena kalau udah dekat dengan kandang hewan ternak otomatis itu banyak binatang terutama dari lalat nyamuk nah seperti itu guys ya ini mereka bisa bertelur di jamur kemudian jamurnya itu ataupun telurnya itu menetes dan menjadi ulat nah seperti itu ya guys ya jadi si jamur yang berulat itu tentunya mengurangi kualitas jamur kalian otomatis itu yang gak bisa dijual ya guys ya ataupun kalau bisa dipilih satu persatu semakin repot ataupun kalau kelewatan konsumen bisa kabur ya guys ya tentu saja tips yang insan berikan ini masih gak menggunakan pesticida gak menggunakan bahan kimia kemudian tidak pakai apa ya guys ya hal-hal yang bisa mengganggu kualitas jamur tiram kita dan mengganggu kesehatan konsumen-konsumen kita dan meracuni konsumen apalagi meracuni diri sendiri ya guys ya karena kita pembudidai jamur tiram pasti sesekali akan makan juga nah jadi kalau jamur benar-benar organik udah otomatis bisa-bisa dimakan setiap orang secara lama dan manfaatnya tidak berkurang ya guys ya jadi buat kalian yang mengatasi masalah ulat ini dengan pesticida nah yang saya sarankan udah cukup lah guys ya nah coba aja lebih dibersihkan kumbungnya nah kemudian rajin disapu kemudian jangan terlalu basah jangan terlalu lembab kemudian dijaga sekeliling kumbungnya jangan dekat dengan tempat sampah ataupun dekat dengan kandang hewan ternak nah seperti itu guys mudah-mudahan jamur kalian itu bisa bersih ya guys ya tanpa ada ulat dan mungkin ada satu tambahan lagi yang akan insan berikan kepada kalian bagaimana tipsnya itu yaitu jangan membiarkan bagelok apsir lama nah seperti ini guys jangan membiarkan bagelok apsir lama ataupun bagelok yang kotaminasi ataupun bagelok yang rusak itu terlalu lama di dalam kumbung nah kalau memang udah gak produktif yaudah buang aja daur ulang ataupun cumanalah dimusnahkan ya guys ya supaya dia tidak menjadi sarang hewan juga ya guys ya sarang serangga karena kalau bagelok yang masih bagus seperti ini nah ini dia itu tidak ada tempat untuk serangga ya guys ya karena dia bageloknya masih padat nah lain halnya dengan yang sudah apsir seperti ini nah liat ini ini banyak ruangga-ruangga yang bisa di jadikan rumah oleh serangga nah jadi saat dia bertelur dia keluar dia menghinggap di jamur kemudian dia masuk lagi ke dalam sini nah seperti itu guys hasil siklusnya waktu juga udah insan alami kenapa kumbung baru itu rata-rata memang dia bersih dari ulat karena ya kumbung baru belum ada bagelok lama nah berarti salah satu faktor adanya ulat itu adalah dari kumbung ataupun bagelok yang sudah lama tapi belum dibuang entah kenapa entah sayang entah masih tumbuh atau gimana insan gak tahu ya guys ya yang tahu ya kalian tapi demi menjaga kualitas insan sarankan kepada kalian itu untuk membuang aja bagelok yang udah lama kemudian diganti dengan yang baru ataupun kalian bagi ruangan kalian sekat untuk bagelok yang sudah mulai apsir itu dipindahkan ke satu kumbung sendiri jadi khusus untuk bagelok baru bagelok produktif baru ditaruh di kumbung yang berbeda memang sedikit repot tapi untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari hasil panen kalian itu nah harus seperti itu guys supaya memang hasilnya itu lebih bagus dan lebih menjamin kualitas dari kumbung kalian itu tetap standar ya guys ya nah mungkin segitu aja video dari insan kali ini tipsnya semoga bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa di subscribe nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari creative channel maaf sekali lagi mungkin gak bisa upload setiap hari karena memang insan lagi ada proyek proyek pembangunan rumah pengerjaan rumah ya guys ya rumah insan sedang di renovasi karena memang belum selesai dari awal sebelum nikah itu memang baru setengah jadi dan ini ada rejeki dari si jamur alhamdulillah untuk menyelesaikan rumah guys semoga ini jadi motivasi buat kalian juga untuk terus bersemangat menjalankan usaha supaya bisa dapet rumah satu guys ya walaupun bertahap selama 2 tahun 3 tahun mengumpuli kemudian merenove tapi udah alhamdulillah sudah mulai mau siap pengerjaannya jadi mohon dimaafkan karena memang gak bisa upload setiap hari dulu nanti akan kita atur lagi jadwalnya tapi akan selalu ada uploadan terbaru minimal ya 2 hari atau 3 hari sekali pasti akan ada di upload dari creative channel supaya kalian itu informasinya itu tidak ketinggalan dan terbaru terus jadi sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati